Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah sampai kita pada tahapan terakhir dalam proses pembuatan laporan keuangan dari CV Roti Jaya Dimana pada pertemuan kini kita akan bahas mengenai Raca saldo setelah penutupan atau biasa disebut dengan post closing trial balance Nah sebagai finishing dalam siklus akutansi Menyiapkan raca saldo setelah penutupan merupakan hal yang sangat mutlak harus dilaksanakan Karena raca saldo setelah penutupan dibuat setelah jurnal penutup dibuat dan diposting ke buku besar Ini adalah raca saldo ketiga yang disiapkan dalam siklus akutansi Nah raca saldo pasca penutupan adalah daftar semua akun raca yang berisi saldo bukan nol pada akhir periode pelaporan Nah raca saldo pasca penutupan digunakan untuk memverifikasi bahwa total semua saldo debit sama dengan total semua saldo yang ada di kredit Yang seharusnya bersih menjadi nol Saldo perjobaan pasca penutupan tidak berisi pendapatan Kemudian pengeluaran, keuntungan, kerugian, atau saldo akun ringkasan Karena akun sementara ini telah ditutup dan saldo mereka akan dipindahkan ke akun laba ditahan sebagai bagian dari proses penutupan Oke baiklah cara membuatnya yang pertama adalah kita harus pastikan dulu bahwa semua akun-akun yang muncul di jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ini harus kita posting ke buku besar Oke cara posting dari jurnal penyesuaian dan dari jurnal penutup ke buku besar caranya sama pada saat kita posting dari jurnal khusus ke buku besar Misalnya yang pertama adalah misalnya disini di jurnal penyesuaian muncul akun kasbank dan ada kasbank disini saldonya ada di kolom debit Atau muncul akun kasbank dengan saldo di kolom debit di jurnal penyesuaian Nah cara postingnya yang pertama adalah kita masuk ke buku besar Kemudian kita cari untuk buku besar kasbanknya ya berarti disini Oke sekarang kita posting Di neraca saldo disini ada akun ada akun kasbank di penyesuaian ya sorry Di penyesuaian ada akun kasbank muncul saldo di debit Cara postingnya adalah kita masukkan tanggalnya dulu ya tanggal 31 Ya tanggal 31 Kemudian disini sumber jurnalnya tadi kita posting dari jurnal penyesuaian Kemudian refnya ini kita bisa disini dengan AJP Kemudian posting saldonya karena tadi untuk di jurnal penyesuaian kasbank ada saldo di kolom debit Maka di buku besar kita letakkan saldonya di sisi debit seperti ini Lalu setelah kita posting dari jurnal penyesuaian ke buku besar ini Maka selanjutnya kita akan masuk ke kolom saldonya atau kolom balance Sebelumnya untuk kasbank kita punya saldo debit itu 22.681.550 Kemudian adalah hasil posting dari penyesuaian itu di debit sebesar 225.000 Nah karena debit ketemu debit maka bisa diasumsikan 22.680.550 ditambah dengan 225.000 Sehingga disini ketemulah saldo debit sebesar 22.906.550 Seperti itu cara postingnya Kemudian kita posting di jurnal penyesuaian yang kedua ada akun beban administrasi bank Administrasi bank itu pun sama ada saldo debit 250.000 Sekarang kita posting ke buku besar kita cari untuk buku besar beban administrasi bank Oke ada di bagian terakhir ya untuk beban administrasi banknya Ya disini ada beban administrasi bank Sekarang kita masukkan tanggalnya tanggal 31 Oke untuk descriptionnya kita bisa isikan sumber jurnalnya adalah jurnal penyesuaian Kemudian untuk refnya AJP Perhatikan disini jurnal penyesuaian bahwa untuk beban administrasi bank itu muncul saldo debit 250.000 Berarti di buku besarnya ini pun kita posting di kolom debit sebesar 250.000 Nah setelah kita posting dari jurnal penyesuaian ke buku besar maka kita akan masuk ke kolom saldo atau kolom belenya Sebelumnya kita tidak punya saldo maka otomatis untuk yang 250.000 ini pun akan otomatis menjadi saldo debit Untuk beban administrasi bank sebesar 250.000 Oke seperti itu Lalu yang selanjutnya disini ada akun pendapatan bunga Ya muncul saldo di sisi kredit sebesar 475.000 Oke ini pun akan kita posting ke buku besar Caranya sama kita cari untuk buku besar pendapatan bunga ya Oke disini ya pendapatan bunga Kode 8 ya Oke disini ada pendapatan bunga ya disini Oke kita masukkan tanggal 31 Deskripsinya ini sumber jurnalnya adalah jurnal penyesuaian Kode refnya adalah AJP Oke untuk pendapatan bunganya sendiri di jurnal penyesuaian itu ada di sisi kredit Atau ada saldo kredit sebesar 475.000 Maka di buku besar pun ini kita posting di sisi kredit Itu pun sama sebesar 475.000 Nah setelah posting selesai baru kita pindahkan ke kolom saldo atau kolom balance Sebelumnya kita punya saldo kredit 560.000 Kemudian ada hasil posting dari jurnal penyesuaian di sisi kredit 475.000 Nah karena kredit ketemu kredit maka ini kita tambahkan Oke setelah kita tambahkan maka disini ketemulah saldo kredit Untuk pendapatan bunga sebesar 1.035.000 Seperti itu Ya kemudian yang lainnya silahkan kalian posting dengan cara yang sama Ya untuk beban perlengkapan pabrik Untuk perlengkapan pabrik Untuk biaya over time dan seterusnya ini Silahkan kalian posting ke buku besar Nah setelah semua akun-akun yang muncul di jurnal penyesuaian ini sudah selesai Kalian posting Maka selanjutnya kita akan posting untuk yang jurnal penutup Kita akan posting semua akun-akun yang muncul di jurnal penutup ini Caranya sama seperti tadi Oke disini saya kasih contoh dulu Untuk penjualan disini ada akun penjualan muncul di jurnal penutup Di sisi debit atau saldo debit muncul 58.180.000 Oke sekarang kita akan posting ke buku besar Kita masuk atau kita cari untuk buku besar penjualannya Ya disini ada buku besar penjualan Oke disini kita masukkan kesini Oke tanggalnya kita isi dulu tanggal 31 Sumber jurnalnya deskripsinya kita isi dari jurnal penutup atau closing jurnal ya Kemudian disini untuk refnya kita bisa kasih C.C Oke perhatikan disini jadi jurnal penutup penjualan itu ada saldo debit 58.100.000 80.000 Ini kita akan posting kesini ya di sisi debit berarti disini Itu sebesar 58.180.000 Oke sekarang kita akan pindahkan ke kolom saldonya Oke sebelumnya kita punya saldo kredit itu sebesar 58.180.000 Kemudian ada hasil posting dari jurnal penutup itu pun sama 58.180.000 Disini ada kredit ketemu debit sehingga 58.000.000 yang ada di sisi kredit dikurangi 58.000.000 sekian di sisi debit Sehingga disini ketemulah hasilnya saldo 0 untuk penjualan atau sales Oke selanjutnya yang kedua disini ada pendapatan bunga Ini pun sama pendapatan bunga ada saldo debit 1.035.000 Oke sekarang kita masukkan disini ya pendapatan bunga Kita cari buku besar untuk pendapatan bunga Oke disini ada pendapatan bunga ya Kita masukkan kita posting disini tanggal 31 Oke deskripsi nya disini adalah jurnal penutup atau closing jurnal Untuk refnya bisa kita isi dengan C.C Kemudian baru kita ambil saldo yang ada di jurnal penutup Disini ada saldo debit 1.035.000 Berarti kita masukkan kita posting di sisi debit disini 1.035.000 Baru setelah kita posting kita pindahkan ke saldonya disini Oke sebelumnya ada saldo kredit 1.035.000 Ada hasil posting dari jurnal penutup itu sama jumlahnya 1.035.000 Nah karena kredit ketemu debit maka bisa dikatakan kredit ini Saldo kredit dikurangi dengan saldo debit Karena nilainya sama maka disini saldonya akan ketemu 0 Seperti itu Oke selanjutnya disini ada pendapatan lain-lain Ini pun sama disisi debit 475.000 Sekarang kita cari untuk buku besar pendapatan lain-lain Oke disini ada sudah ketemu ya pendapatan lain-lain Kita masukkan tanggal 31 Sumber jurnalnya tadi adalah jurnal penutup atau closing jurnal Refnya kita bisa kita isi inisial untuk jurnal penutup atau CJ Lalu kita posting tadi di jurnal penutup Untuk pendapatan lain-lain saldonya ada di sisi debit Maka otomatis di buku besar kita posting di sisi debit seperti ini Oke lalu kita masuk ke kolom saldo Oke sebelumnya ada saldo kredit 475 Ada hasil posting dari jurnal penutup 475 Karena nilainya sama maka kredit dikurangi debit Maka disini pun saldonya ketemu 0 Seperti itu Ya lalu saya kasih contoh satu lagi Oke disini ada ikhtisar laba rugi Ada ikhtisar ada akun ikhtisar laba rugi Ada di sisi kredit 59.690.000 Nah karena didaftar akun untuk ikhtisar laba rugi kita belum ada akun Maka disini kita harus buatkan untuk buku besar ikhtisar laba rugi Oke ya ikhtisar laba rugi itu kode akunnya saya kasih 3 strip 3000 Karena masuk dalam kategori modal Karena disini di bawah 3 Di bawah akun modal disini cukup sempit ya Karena kurang disini Maka saya letakkan di paling bawah ya Disini untuk akun modal terakhir adalah 3 strip 2000 Maka disini untuk saya buatkan buku besar yang baru Di paling bawah disini saya letakkan di paling bawah ya Untuk kode akunnya menjadi 3 strip 3000 Oke jangan lupa ya Karena disitu belum ada akun untuk ikhtisar laba rugi Maka kita harus buatkan buku besarnya untuk mencatat ikhtisar laba rugi Setelah kita masukkan disini tanggalnya tanggal 31 ya Sumbernya adalah jurnal penutup Kemudian refnya bisa kita ambil cc Oke tadi di jurnal penutup Karena ikhtisar laba rugi ada di kolom kredit Maka disini di buku besar kita pun akan posting di sisi kredit Oke lalu kita masukkan ke kolom saldo Sebelumnya kita tidak punya saldo untuk ikhtisar laba rugi Maka otomatis untuk yang 59 juta scan ini kita akan jadikan saldo di kolom kredit sebesar 59 juta 690 ribu Seperti itu Nah selanjutnya silakan untuk akun-akun di bawahnya ini pun kalian posting ke buku besar Nah setelah kalian posting semua Setelah diposting semua Lalu selanjutnya kita akan coba Masukkan saldo-saldo akhir Dari semua buku besar ini Dari kas di tangan Sampai ikhtisar laba rugi Atau sampai pada beban arbitrasi bank Ini ke neraca saldo setelah penutupan Jadi saldo-saldo yang ada di buku besar Sekali lagi Setelah dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup Kalian posting semua ke dalam buku besar ini Maka langkah selanjutnya adalah Kita akan buatkan neraca saldo setelah penutupan Di bagian air sini Kita akan buatkan dari pertama Kita buatkan dari kas di tangan Oke disini kas di tangan Itu muncul saldo debit Rp2.601.000 Maka disini kita buatkan kode akun untuk kas di tangan Satu step 100 Nama akunnya kas di tangan Oke saldo akhir dari buku besar kas di tangan Ini ada di sisi debit Sebesar Rp2.601.000 Maka di neraca saldo setelah penutupan Kita letakkan saldo akhir debitnya tadi di sisi debit Rp2.601.000 Oke selanjutnya yang kedua adalah kas di bank Oke kas bank atau kas di bank Ini menunjukkan saldo akhir debit Atau menunjukkan saldo akhir di sisi debit Itu adalah Rp22.906.550 Maka kita catat ke dalam neraca saldo setelah penutupan Itu pun untuk kas bank kita letakkan saldo di sisi debit Yaitu sebesar Rp22.906.550 Oke lalu yang ketiga Kita akan coba masukkan untuk piutang usaha Nah untuk piutang usaha ini mencatatkan saldo akhir Atau tercatat saldo akhir itu di sisi debit Sebesar Rp6.467.000 Kita buatkan disini untuk neraca saldo setelah penutupan Untuk piutang dagang Kita catatkan disini di sisi debit Ini pun sama di sisi debit nilainya adalah Rp6.467.000 Oke ya selanjutnya silakan kalian kerjakan Kalian pindahkan semua saldo-saldo dari buku besar ini Kedalam neraca saldo setelah penutupan Oke setelah kalian masukkan kira-kira hasilnya seperti ini Nah disini didapatkan hasil ya untuk jumlah kolom debit dan kredit Disini tercatat untuk saldo debit Rp416.529.930 Dan sisi kreditnya pun sama Rp416.529.930 Hasilnya sudah seimbang Seperti ini kira-kira untuk cara membuat neraca saldo setelah penutupan Oke ya jadi saya ingatkan sebelum kalian posting semua saldo-saldo yang ada di buku besar ini Pastikan dulu bahwa semua akun yang ada di jurnal penyesuaian Dan semua akun yang muncul di jurnal penutup Ini kalian posting semua ke buku besar Sehingga setelah semua di posting ke buku besar maka saldo akhirnya Masing-masing buku besar ini Ini silahkan kalian catat atau kalian pindahkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan Dan hasil akhir dari neraca saldo setelah penutupan Maka untuk sisi debit dan sisi kredit itu harus seimbang Oke saya rasa itu untuk pertemuan terakhir Kita akan jumpa pada latihan atau tutorial-tutorial soal-soal akutansi yang lain Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih